Seruling haus darah jilid lima. Sebagai seorang bocah yang mempunyai keberanian dan sangat tabah, maka Han Han maju menghampiri dan mengawasinya. Tapi dia jadi menjerit waktu melihat bahwa di antara tubuh-tubuh yang menggeletak menyerupai mayat itu terdapat ibu, ayah dan keempat suheng sucienya. Ditubruknya Han Hujin sambil menangis. Ma, kenapa kau matandatanya dia menggoyang-goyangkan tubuh ibunya, Han? Han melupakan rasa sakit di lengannya. Tapi Han Hujin tetap tak bergerak hanya napasnya tampak satu-satu, agak tersengal dan tak lancar. Si bocah jadi bingung, dia berlari ke arah Pat Kwa Hiat Kwi. Digoyang-goyangkan tubuh ayahnya, tapi seng ayah tetap seperti keadaan ibunya. Si bocah jadi menangis sedih, dia menduga kedua orang tuanya ini telah meninggal. Cepat-cepat dia menghampiri Teng Siu Chau, menggoyang-goyangkannya sambil memanggil-manggil nama suhengnya, dan tampak Teng Siu Chau menggerakkan tubuhnya, lalu matanya terbuka. Begitu tersadar dari pingsannya, Teng Siu Chau memandang keadaan sekelilingnya dengan pandangan yang aneh. Han Han ketika melihat suhengnya belum mati, dia jadi agak terhibur. Dipeluknya seng suheng dan dia menangis sedih sekali. Namun, dengan tak terduga, Teng Siu Chau mendorong tubuh si bocah. Siapa kau bentaknya dengan suara yang keras, menyeramkan. Pandangan matanya juga luar biasa sekali, berkilat sangat menakutkan. Han Han terkejut melihat keadaan Teng Siu Chau. Teng suheng, kau, katanya terbata-bata. Lihatlah ayah dan ibu. Telah-telah meninggal. Teng Siu Chau mengerutkan sepasang alisnya, dia memandang ke sekeliling ruangan itu dengan pandangan yang sangat asing sekali. Dia juga melihat Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lim yang menggeletak, melihat Han Hu Jin, melihat He Le dan Hai Beng, juga melihat Uye Sun Yang, tapi bukannya dia melompat untuk melihat keadaan mereka malah dia mengerutkan sepasang alisnya. Mengapa begini banyak mayat orang dia menggumam kepada dirinya sendiri? Teng Suheng panggil Han Han tetap menangis. Teng Siu Chau menoleh pada si bocah, met orang si Teng itu liar sekali. Tiba-tiba dia tertawa keras. Bocah katanya dengan suara yang keras. Mengapa kau menangis? Apakah kau tak sebagai laki-laki menangis seperti seorang Siu Chia Han Han jadi melengak, tapi kemudian dia menangis lagi. Teng Suheng, kau lihatlah. Katanya sambil menunjuk. Penjahat-penjahat itu telah membunuh ayah dan ibu, juga telah membunuh Suheng dan Suci Ye. Teng Siu Chau ketawa lagi hahaha. Mereka membunuh orang-orang ini tanyanya. Siapa mereka? Aku tak mengenal mereka tanda seru. Teng Suheng tanda tanya si bocah jadi mencelos waktu melihat keadaan Teng Siu Chau. Kenapa kau, Teng Suheng? Perlahan-lahan Teng Siu Chau bangun berdiri, dia menatap sekeliling ruangan itu dengan pandangan metu yang liar. Bocah, kita berada di mana? Tegurnya kemudian sambil menoleh kepada Han Han dan menatap Han Han dengan metu yang jelalatan liar. Han Han jadi takut melihat metu Teng Siu Chau, dia sampai mundur. Dia heran melihat keadaan Teng Suheng. Kenapa kau tergetar suara si bocah? Siu Chau ketawa lagi, matanya lebih berkilat aneh, rupanya keadaan di sekelilingnya sangat asing. Kau selalu memanggilku dengan sebutan Suheng. Suheng. Sebetulnya namaku siapa sih tanda seru? Oh iya, siapa nama mugbocah? Han Han sampai mengeluarkan seruhan tertahan, dia mengawasi Teng Suhengnya itu dengan metu, terbentang lebar, dengan air metu mengucur deras mengaliri pipinya. Ternyata Teng Siu Chau telah gila. Harus diketahui karena kepandaian Teng Siu Chau dan ketiga Suhengnya itu masih lemah, maka disebabkan pengaruh suara ketawa Tio Si Chiang yang disertai tenaga Wee Kang mereka jadi gila. Namun mereka jadi tersadar lebih dulu, sebab mereka memberikan perlawanan yang tak berarti. Berbeda dengan Pat Kua Hiat Kui Han Suye Lim dan Han Hu Jin, karena mereka mempunyai kepandaian yang tinggi, maka di diri mereka terjadi golakan yang hebat dan mereka mengalami serangan dari suara ketawa dari Tio Si Chiang yang disertai tenaga Wee Kang itu lebih hebat lagi, sehingga sampai saat itu mereka belum sadarkan diri. Juga pelayan rumah tangga keluarga Han itu, karena tak mempunyai kepandaian apa-apa waktu mendengar suara ketawa Kau Kau Pek Wee Kau yang disertai oleh tenaga Wee Kangnya, syaraf mereka pecah dan dari hidung maupun pelinga dan mulut mereka mengeluarkan darah. Jiwa mereka seketika itu juga putus dan menghadap Giam Loong. Sedang Han Han tak mengalami cedera apa-apa, sebab waktu Tio Si Chiang mengerahkan tenaga Wee Kangnya itu, si bocah sedang dalam keadaan pingsan dan menggeletak di lantai tak sadarkan diri, sehingga dia tak mengalami goncangan apa-apa. Dan disebabkan itulah Han Han terhindar dan akibat suara tertawa Tio Si Chiang yang sangat luar biasa itu. Pada saat itu, dengan tak terduga Teng Siu Chiang telah melompat ke arah Han Han, mencekam di bagian dada si bocah, sehingga si bocah yang melihat metu Teng Siu Chiangnya itu, dia jadi ketakutan sekali. Bocah, katakanlah bentak Teng Siu Chiang. Siapa namaku? Hahaha. Katakanlah bocah, siapa namaku tanda seru dan Teng Siu Chiang ketawa keras sekali, menarik baju Han Han rat sekali, sehingga si bocah merasakan tangannya sakit sekali, luka di tulang tangannya terasa lagi. Teng Siu Chiang, kau, kau, tergetar suara Han Han, dia ketakutan sekali. Kasihan bocah ini, hari ini dia mengalami pukulan batin yang luar biasa hebatnya. Dia melihat mayat ibu dan ayahnya yang menggeletak di hadapannya, juga melihat mayat-mayat yang lainnya, dan sekarang melihat keadaan Teng Siu Chiangnya begitu menakutkan sekali, sehingga pecahlah ketabahan si bocah dia menangis terseduh-seduh. Melihat bocah itu menangis, Teng Siu Chiang tertawa lebih keras sambil menggoncang-goncangkan tubuh si bocah. Tapi, sesaat kemudian wajahnya jadi berubah bengis, dengan tak terduga dia mengayunkan tangannya dan... Pelaak. Pipi Han Han telah digaplok, sehingga muka si bocah jadi merah bertapak lima jari orang si Teng itu. Han Han kaget berbareng sakit, dia sampai mengeluarkan seruhan kaget, dan si bocah menangis. Melihat Han Han menangis lagi, Teng Siu Chiang mengayunkan tangannya lagi akan menggaplok pipi si bocah, tapi ketika sampai di tengah udara, dia bimbang, sehingga tangannya tetap di udara, tak diturunkan. Dia merasa kenal pada bocah itu, tapi entah di mana, dia memutar rotak untuk mengingatnya, tapi tetap saja dia tak dapat mengingatnya. Disebabkan itu, dia jadi uring-uringan dan dia jadi murka lagi, tangannya diayunkan menggaplok pipi si bocah. Dengan mengeluarkan suara yang nyaring, pipi Han Han kena dihajar dan si bocah tak dapat mengindarkannya. Dia hanya menjerit kesakitan. Siapa kau, bocah bentak Teng Siu Chiang. Wajahnya bengis sekali. Teng Su Heng, aku Han Jie teriak Han Han ketakutan. Apa? Maaf halaman 9 SD 18 silang. Kutkan serta mengerikan sekali, si bocah jadi tak berani menghampiri. Han Han berdiri mematung mengawasi mereka yang sedang menari-nari itu dengan linangan air mata. Tiba-tiba Pat Kwa Hiat Kui menghentikan tariannya, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi sambil berseru, tahan Tian ingin bicara. Semuanya menghentikan tarian mereka dan memandang Pat Kwa Hiat Kui sambil ketawa. Aku adalah Tian dan kalian harus mendengar setiap perintah dan kata-kataku teriak Pat Kwa Hiat Kui lagi. Ya tanda seru semua orang-orang gila itu menyahuti sambil tetap tertawa. Hahaha, hehehe, sekarang Tian mau bertamasya. Apakah kalian mau turut serta tanya? Pat Kwa Hiat Kui lagi. Tampak Hai Beng, Hai Lei, Teng Siu Chow dan yang lain-lainnya kasak kusuk sambil ketawa cengar-cengir, lalu mereka berseru secara berbareng, setuju kami memang ingin iikut Tian untuk bertamasya. Bagus seru Pat Kwa Hiat Kui lagi. Mari kita berangkat dan berbareng dengan habisnya suara Hans Wielin, jago Shihon yang telah miring pikirannya itu menjejakan kakinya, tubuhnya melesat keluar dengan pesat, diikuti dengan yang lainnya sambil ketawa. Hati Hon Hon mencelos melihat keenam orang itu akan pergi. Dia mengejarnya sambil berteriak, Tian, Ma, tunggu, oh, kalian mau kemana? Dan dia mengejar terus. Tapi dia hanya seorang bocah yang tak mempunyai kepandayan apa-apa, maka ketika dia sampai di luar ruangan itu, dia hanya mendapatkan kegelapan dan dinginnya udara malam. Sedangkan ayahnya, ibunya, Teng Siu Chow, Wies Un Yang dan Hai Beng serta Hai Lei telah lenyap. Hanya samar-samar terdengar suara tertawa mereka yang kian menjauh dan akhirnya lenyap ditelan oleh siliran angin. Si bocah Shihon jadi berdiri menjubelek dengan linangan air mata membasai pipinya. Dia memandang kegelapan yang ada di sekelilingnya, Lei setelah menyadari apa yang terjadi, si bocah mengeluarkan suara jeritan dan menjatuhkan dirinya di tanah sambil menangis menggerung-gerung. Ayahnya telah gila. Ibunya juga telah gila. Begitu juga keempat murid ayahnya, mereka semua telah gila. Aceh walaupun ayah dan ibunya masih hidup, namun mereka telah gila dan Hon Hon merasakan dirinya seperti juga anak yatim piatu. Mengingat begitu, dia jadi menangis sedih sekali, sampai tubuhnya menggigil tergetar, disebabkan kesedihan yang menguasai dirinya dan juga akibat dinginnya angin malam menjelang fajar. Si bocah menangis terus sampai menjelang fajar, dia meratapi nasibnya. Berulang kali dia memanggil-manggil nama ayah dan ibunya. Kasihan bocah itu. Dalam usia 10 tahun, dia telah mengalami pukulan batin yang cukup hebat. Dia jadi tak tahu harus berbuat bagaimana dan juga dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Lagi pula, kemana dia harus mencari ayah dan ibunya yang telah gila itu? Seandainya mereka dapat ditemuinya apa yang harus diperbuatnya. Karena mereka tentu tak dapat mengenalinya lagi sebagai putra mereka. Dan, saking sedihnya, juga karena letih menangis terus-menerus, dan disebabkan pukulan batin yang begitu menggoncangkan jiwa bocah itu, maka setelah mengeluarkan suara keluhan yang panjang, Han-Han jatuh pingsan lagi, dia tak sadarkan diri. Angin yang sejuk, angin pagi menjelang fajar, menghembus mempermainkan lembar-lembat rambut si bocah, Suasana di gedung Han Suye Lim tetap menyeramkan, karena di samping mayat-mayat pelayan-pelayan keluarga Han itu, juga terdapat mayat Jie Suoke Angbian, Giyok Hoksia Ciuie dan mayatnya orang-orang Pek Bwe Kau. Bawa nyir darah yang memuakan masih terus terbawa oleh hembusan angin pagi. Bab 12. Di saat Han-Han tersadar, hari telah gelap gulita lagi, telah menjelang malam lagi. Rupanya bocah ini jatuh pingsan seharian penuh. Pertama-tama yang diingat oleh si bocah ialah ayah dan ibunya yang telah gila, yang tak waras pikirannya, terganggu syarafnya. Dia jadi menangis lagi. Ketika dia menoleh ke sampingnya, dilihatnya mayat Angbian, si Jie Suoke si jahat nomor dua itu. Han-Han jadi menggigil ngeri, lebih-legi suasana malam itu sangat menakutkan dan menyeramkan sekali. Siliran angin malam membawa kepenciuman si bocah akan anjir darah yang memualkan. Si bocah jadi ketakutan, apalagi waktu dilihatnya di sekelilingnya tak ada orang lainnya, melainkan mayat-mayat yang bergelimpangan. Tanpa memikirkan apapun lagi, cepat-cepat si bocah keluar. Namun waktu dia sampai di muka rumah itu, dia jadi berdiri terpaku dengan air matub berlinang. Dia tak tahu harus pergi ke mana guna berlindung. Oh ayah, ibu keluhnya dengan suara tergetar tanpa disadari olehnya, matanya memandang kegelapan malam. Perlahan-lahan dia menyusuri jalan yang terbentang di hadapannya, tapi sepanjang jalan dia tak menjumpai rumah penduduk lainnya, karena daerah itu termasuk daerah terpencil. Hanya suara binatang malam yang sedang berdendang menemani bocah itu. Han Han benar-benar putus asa, dia masih berusia saugat muda, sehingga dia tak tahu apa yang harus dilakukannya. Akhirnya dia hanya menuruti kakinya saja yang melangkah tanpa tujuan. Udara malam sangat dingin menusuk tulang, apalagi pada saat itu mendekati menjelang musim dingin, maka angin utara bertiup agak santer menggigilkan tubuh. Han Han sendiri merasakan hawa dingin itu, tapi bocah itu menguatkan hatinya, dia melangkah terus. Semua ini disebabkan dia juri dan ngeri melihat mayat-mayat yang bergelimpangan di dalar rumah huya itu seorang diri. Tanda seru. Akhirnya, ketika mendekati fajar, di saat matahari muncui di ufuk timur, maka si bocah tiba di muka sebuah hutan. Dia duduk di bawah pohon untuk istirahat. Matanya agak berkunang-kunang ketika terkena sinar matahari, lebih-lebih perutnya juga berbunyi keruyukan karena sejak dua hari yang lalu belum diisi. Si bocah baru teringat akan perutnya yang lapar itu, dia merogoh sakunya dan terdapat beberapa tahil luang emas, namun di daerah terpencet dan tak ada rumah penduduk, di mana dia bisa membeli makanan. Han Han jadi bingung. Kalau kembali ke rumahnya, terang memakan waktu satu hari lebih lagi, juga si bocah sangat ngeri melihat mayat-mayat bergelimpangan. Dia tak berani kembali pulang ke rumahnya yang telah berubah seperti kuburan yang menyeramkan itu. Maka, akhirnya Han Han memejamkan matanya sambil berusaha menahan perasaan laparnya. Lama juga si bocah duduk seorang diri di bawah pohon itu, sedangkan matahari mulai naik semakin tinggi, sinarnya semakin terik. Tapi, di antara hembusan angin pagi yang segar itu, Han Han dapat mengendus wanginya semacam daging terbakar. Cepat-cepat Han Han berdiri dan pandangannya mengelilingi tempat itu untuk mencari-cari, kalau saja ada orang yang kebetulan mempunyai makanan. Dia bisa membelinya dengan uang yang ada padanya. Tapi Han Han tak melihat orang lain di sekeliling tempat itu, dia jadi penasaran dan mengendus-endus dengan hidungnya. Bau yang wangi sekali dari daging bakar semakin merangsang hidungnya, dia berusaha mengikuti asal sumber dari bau wangi itu. Kiranya, di belakang sebuah pohon tak jauh dari tempat itu, tampak seorang kakek-kakek tua sedang membakar daging burung. Kakek itu memutar-mutar kayu pembakar, di mana terdapat seekor burung yang terbakar dan menimbulkan bau wangi yang luar biasa. Metus si kakek berjanggut putih itu tak berkedip, mengawasi dengan air liur yang menitik membasai bajunya, rupanya kakek itu sudah tak dapat menahan seleranya untuk memakan burung bakar itu. Pakaian kakek itu terdiri dari tambalan-tambalan dan banyak yang sobek di sana-sini, maka orang dapat menerka, orang itu tentu seorang pengemis. Cepat-cepat Hon Hon menghampiri kakek itu, dia berdiri beberapa tombak dari kakek tersebut dan memandang ke arah si kakek berpakaian seperti pengemis itu. Entah berapa kali Hon Hon menelan air liurnya, karena burung yang sedang dibakar oleh si kakek sangat wangi sekali. Kakek pengemis itu mengetahui kedatangan Hon Hon, dia hanya melirik sedikit saja, seterusnya dia tak memperdulikan si bocah lagi, karena dia repot dengan burungnya yang menimbulkan bau wangi luar biasa. Hon Hon jadi serba salah, dia bermaksud untuk meminta burung bakar sebagian dari di kakek, namun sejak kecil dia belum pernah meminta sesuatu. Barang pada orang lain, disebabkan itu, si bocah jadi berdiri ragu dan hanya menatap ke arah burung bakar si kakek dengan mengilir. Tak lama kemudian burung itu telah matang, si kakek pengemis telah mencabut burung bakar itu dari kayu pembakarnya, lalu tanpa memperdulikan bahwa burung bakar itu masih panas, dia telah menggeragotnya dengan lahap. Hon Hon jadi tambah mengilir, lebih-lebih ketika dah menyaksikan kera makan si kakek, seperti juga nikmat sekali. Perut si bocah berbunyi beberapa kali dan dia terpaksa harus menolan air liurnya yang sering menerjang keluar. Kakek berpakaian pengemis itu seperti juga tak mengacuhkan adanya Hon Hon di situ. Dia makan terus seorang diri dengan nikmat burung bakarnya itu, tak pernah dia menoleh lagi pada Hon Hon, karena wangi burung bakar itu terus-menerus merangsang hidungnya, lagi pula perasaan lapar mengganggu perutnya dan juga melihat kera makan si kakek yang menyebabkan bertambah laparnya si bocah, akhirnya Hon Hon tak dapat mengendalikan dirinya. Dia menghampiri kakek berpakaian penuh tambalan itu. L-O-P-L panggil si bocah dengan suara ragu, dia memanggil kakek itu L-O-P-L yang artinya paman. Kakek itu menoleh, dia melihat Hon Hon dan menunda makannya serta menyusut bibirnya. Oh kau pengemis cilik tegur si kakek itu. Mau apa kau kemari? Apakah kau mau minta tulang-tulang burung ini dan si kakek terus mengunyah lagi? Hon Hon jadi menelan air liurnya, perkataan untuk meminta burung bakar itu jadi batal diucapkannya, karena si kakek menduganya bahwa dia adalah seorang pengemis kecil yang akan mengemis-nemis tulang burung itu. Si bocah memutar tubuhnya untuk berlalu. Biarlah aku lapar, pikir si bocah. Kakek itu terlalu serakah dan rakus dia menduga aku akan mengemis-nemis tulang sisa burung itu. Hu, itu pun belum tentu diberikannya. Lebih baik aku tak membuka mulut. Tapi, baru saja Hon Hon memutar tubuh, kakek itu telah berkata, Aduh enaknya. Hu, wangi sekali tanda seru-seru si kakek. Eh pengemis cilik, kau tak mau mencoba burung bakarku ini tanda seru. Penawaran itu membuat perut Hon Hon jadi berbunyi lagi. Si bocah jadi berdiri lagu. Di dirinya terjadi semacam kontradiksi yang sulit dipecahkan oleh bocah seusia dia. Antara harga diri dan perasaan lapar, perutnya yang selalu minta diisi itu, karena sudah dua hari tak makan. Melihat Hon Hon berdiri membelakangi dan berdiam diri saja, kakek itu memperdengarkan mulutnya yang menuci, mengunyah burung itu. Pengemis cilik panggilnya lagi. Bagaimana hari ini? Apakah kau berhasil memungut sedekah orang? Kalau memang kau mempunyai beberapa ciai dari pecahan uang perak, aku akan membagi burung bakar ini kepadamu. Mendengar itu Hon Hon jadi gembira, dia cepat-cepat membalikan badannya. Benarkah elo opek? Tanyanya sambil menghampiri. Si kakek terus juga mengunyah, sikapnya dingin sekali. Hu! Aku belum pernah mendusai orang katanya tawar. Kei San Ciee Sian Ciee belum pernah menipu orang, apalagi orang semacamu, pengemis dekil yang tak mempunyai harta dia menggeragoti burung panggangnya itu. Kei San Ciee Sian Ciee ialah, dua jari sakti pengemis gunung. Hon Hon cepat-cepat mengeluarkan setahil luang emasnya. Elo opek, marilah kita saling tukar-menukar kata si bocah. Kau berikan burung bakarmu itu kepadaku dan aku akan memberikanmu setahil luang emas ini. Metu si kakek berpakaian penuh tambalan itu jadi melirik ke tangan Hon Hon. Waktu melihat uang emas yang ada di tangan si bocah, metu si kakek jadi mendelik, lalu burung panggangnya itu bukannya diberikan kepada Hon Hon, malah dilemparkan ke sampingnya, metu si pengemis mendelik. Pengemis bau gerutunya. Kau curi dari mana uang sebanyak itu tanda seru Hon Hon jadi melengak melihat sikap orang. Kau mengatakan aku. Mencuri, Elo opek. Barang apa yang pernah ku curi dari orang lain kakek itu mau unjuk ke arah uang emas yang ada di tangan si bocah. Kalau bukan dari mencuri, lalu dari mana uang sebanyak itu kau peroleh. Tanda seru tegur si kakek dengan muka yang keren. Aku tak mencuri Elo opek, ini uangku sendiri tanda seru suara si bocah jadi tak lancar. Dusta teriak kei san ciee sian ciee. Jangan kau main-main denganku. Kalau aku tahu dan terbukti telah melakukan suatu pencurian, maka kau akan ku hukum berat. Hu, kau telah berani melanggar larangan pang kita. Si bocah jadi bingung, dia jadi tak bisa menyahuti, hanya mengawasi pengemis itu dengan metemendelong. Siapa namamu bentak kakek itu lagi? Haaahan si bocah menyebutkan nyamanya. Hanhan tegai si kakek heran. Yah. Bocah itu mengangguk. HMMM tanda seru kei san ciee sian ciee mengerut tu. Aku belum pernah mendengar nama itu dan tak pernah mengenal kau dan dia mengawasi bengis. Kau di bawah perintah cung tiang Elo o atau sah tiang Io o? Si bocah jadi tambah bingung dan heran. Apa yang Elo opek maksudkan tanyanya ragu. Si kakek mengerutkan alisnya, dia menatap lebih bengis lagi. Aku baru pernah melihat seorang bocah bau, pengemis cilik semacam kau berani kurang ajar terhadap kei san ciee sian ciee. Tak pernah ada pengemis yang begitu bertemu denganku tak memberi hormat. Cung tiang Elo o atau sah tiang Elo o sendiri kalau bertemu denganku, tentu mereka juga akan memberi hormat padaku dan jeri padaku. Heran. Kau seorang pengemis bau tak mengenal peraturan di dalam pang kita. Dan dia mengawasi si bocah lagi. Han Han jadi tambah bingung. Tapi aku bukan pengemis, Elo opek bantahnya. Kalau memang Elo, pelah hanya ingin dihormati dan diberi hormat. Aku bersedia, asalkan burung bakarmu itu diberikan padaku. Kei san ciee sian ciee mendengus. Hu, kau bukan pengemis tegur kei san ciee sian ciee lagi. Lalu kalau memang kau benar-benar bukan bocah pengemis, mengapa kau mengenakan pakaian pengemis titik? Apakah kau mau menyelundup ke dalam pang kami? Han Han jadi lebih bingung lagi, dia menundukkan kepalanya memandang bajunya. Ternyata memang benar perkataan si kakek, terang saja kakek itu menduga dirinya adalah pengemis, karena pakaiannya telah robek di sana-sini dan dekil sekali, sebab sudah lima hari tak pernah dicuci. Kau berada di bawah pengaruh tiang Elo omana bentak kei san ciee sian ciee dengan muka yang bengis. Kau jangan coba-coba mempermainkan aku. Aku tak paham apa yang Elo opek, maksudkan. Kata Han Han cepat. Aku benar-benar bukan pengemis, kalau memang Elo opek tak mau mempercayai, ya sudah. Untuk apa ngotot-ngotot begitu? Kalau memang kau tak mau memberikan burung bakarmu itu dan tak rela membagi padaku, untuk apa kau pakai cari-cari alasan lainnya? Sudahlah tanda seru. Aku juga tak maui burung bakarmu lagi. Dan si bocah benar-benar jadi mendongkol, dia memutar tubuhnya untuk berlalu, diduganya kakek itu tentunya seorang yang rakus dan tak mau membagikan burung bakarnya itu pada dirinya. Tapi, baru saja dia memutar tubuh, tiba-tiba si bocah merasakan punggunnya dicengkeram orang, lalu tubuhnya terapung dan ambruk di tanah menimbulkan perasaan sakit luar biasa sekali. Si bocah cepat-cepat merangkak bangun sambil berteriak marah, dia gusar sekali, karena dia menduga tentunya si kakek yang telah membantinya. Dan memang benar, kei sanjie sianjie lah yang telah membanting bocah itu. Kala itu si kakek tengah bertolak pinggang. Kau mau mengatakannya atau tidak kau dari tiang elo mana bentak si pengemis dengan suara mengejek, kalau kau tak mau menyebutkannya, aku akan patahkan sepasang kakimu itu, agar seumur hidupmu kau jadi orang bercacat, jadi pengemis dengan kaki semper. Tanda petik. Han-Han jadi murka, dia melotot pada pengemis itu. Pengemis busuk bentaknya, apa salahku makakah siksa begini macam? HMM tanda seru-seru kei sanjie sianjie, kau tak mau menyebutkan asalmu, juga kau tak mau menyebutkan kau di bawah pimpinan tiang elo yang mana, serta uang yang kau miliki itu sudah pasti diperoleh dengan jalan mencuri. Hu, hari ini kei sanjie sianjie harus menghukum pengemis kurcaci berkepala batu. Dia menghampiri lagi. Han-Han gusar sekali, tak hujan tak angin orang telah menghinanya begitu macam. Tubuh si bocah jadi menggigil. Dia memang tabah dan keras hati, semakin orang menindasnya dengan kekerasan, dia malah jadi semakin berani. Melihat kakek berpakaian yang menyerupai pengemis dan mengaku sebagai dua jari sakti pengemis gunung itu menghampirinya, si bocah bukannya takut malah mendelikan matanya memandang kakek itu. Pengemis busuk makinya. Kau sendiri sebagai pengemis, mengapa kau memaksa aku supaya mengaku juga sebagai pengemis? Kau ambil aturan dari mana orang harus tunduk padamu, pengemis bau. Melihat keberanian si bocah, pengemis tua itu jadi melengak, tapi dengan cepat dia telah tersadar kembali. Dia jadi tertawa gelak-gelak saking murkanya. Dia memang benar dari keipang, perkumpulan pengemis dan bergelar keisan chiee-sian chiee. Sebetulnya kakek itu siang dan bernama chiu, siarak merah. Jangankan hon-hon, yang diduganya sebagai pengemis cilik, sedangkan para tiang ioo, pemimpin cabang yang telah menggemblok beberapa karung, semuanya menghormati dia, malah pangkyou, pimpinan kepang, juga mengindahkan dirinya si ang chiu ini. Maka itu, dia jadi murka sekali melihat hon-hon malah berani menentang dan pulang balik menggunakan perkataan pengemis bau atau pengemis busuk untuk dirinya. Bocah! Kau benar-benar mencari kematian bentaknya. Apakah kau tak tahu sedang berhadapan dengan siapa tanda seru? H. M. M. Hon-hon maagejek, dia jadi muak pada pengemis tua ini. Karena dia sudah diperlakukan tak baik oleh K. Sian-Jiee Sian-Ciee, maka si bocah sudah tak mau menghormati kakek itu lagi, dia jadi nekat. Siapa yang mengatakan bahwa aku tak tahu kau adalah si pengemis bau yang busuk dan tak tahu diri tanda seru? Derderah si pengemis gunung itu naik ke kepala, dia murka sekali mendengar perkataan hon-hon. Dengan mengeluarkan seruan panjang, dia mendorongkan tangannya ke muka sambil mengerahkan satu bagian tenaga dalamnya. Tapi hebat kesudahannya bagi hon-hon, tubuh haya seperti terdorong oleh tenaga yang kuat sekali yang tak kelihatan, tubuh haya terpental dan punggungnya jadi membentur sebuah batang pohon, lalu si bocah ambruk ke tanah kembali. Hon-hon jadi menggeleng-gelengkan kepalanya untuk menghilangkan perasaan pening di kepalanya dan menggigit bibirnya untuk menahan perasaan sakit pada punggungnya. Sebetulnya dia mau menangis, tapi mengingat si pengemis ada di depannya, walaupun matanya masih berkunang-kunang, dia melompat berdiri. Eh pengemis bau, pengemis tua bangka yang sudah mau mampus. Aku akan adu jiwa denganmu dan tanpa menunggu habis ucapan itu, dia sudah menyeruduk ke depan. Kei Sian-Jie Sian-Cie melihat si bocah menyeruduk ke arahnya, dia ketawa mengejek dan memasang perutnya, di mana dia telah mengerahkan tenaga we-ekangnya, sehingga waktu kepala hon-hon menubruk perutnya itu. Duk Masya Allah! Pandangan hon-hon berkunang-kunang, kakinya jadi lemas tak bertenaga, hampir saja dia jatuh pingsan. Karena tadi waktu dia menyeruduk perut pengemis. Tua itu, ternyata perut orang keras seperti baja, menyebabkan kepala bocah itu jadi benjol bertelur. Sambil memegangi benjol di kepalanya itu hon-hon berdiri lagi, matanya masih berkunang-kunang, namun dasarnya si bocah memang keras hati dan tabah, lagi pula dia mengingat keadaan dirinya yang seperti sudah sebatang kera. Kedua orang tuanya telah gila dan entah kemana, maka dia menjadi nekat dan bermaksud mengadu jiwa dengan pengemis tua itu. Bagaimana? Enak tidak perutku itu ejek ke siang jiye siang chie sambil mendeci menghina. Hon-hon mendelik pada si pengerais gunung itu. HMM, kalau kau tak mau mengatakan kau di bawah pimpinan cung tiang eloo atau sah tiang eloo, maka aku akan menghukum sesuai dengan hukum yang berlaku di pang kita ancam si pengemis waktu melihat hon-hon berdiam diri saja dengan mati melotot. Bagaimana? Tanda tanya. Apakah kau tetap tak mau mengakui pang kita itu sebagai wadah perkumpulanmu? Hon-hon benar-benar mendongkol. Hu, walaupun aku tak makan, tak nanti aku memasuki perkumpulan pengemis kalian sahut si bocah. Aturan dari mana kau pakai, maka kau berani memaksa orang begini macam. Apakah kau tak takut pada web negara tanda seru? Mendengar perkataan hon-hon, kei sen chie siang chie ketawa gelak-gelak, sampai tubuhnya tergoncang. Bagus. Rupanya kau benar-benar kepala batu katanya kemudian dengan suara yang tawar. Kalau tak diberi hajaran, mungkin kau masih akan bandel terus-menerus. Nah, terimalah ini tau-tau hon-hon melihat jari telunjuk pengemis itu ada di depan mukanya, dan keningnya telah kena ditotok oleh pengemis itu. Si bocah merasakan seluruh tubuhnya kesemutan, lalu semacam hawa panas yang membakar dirinya menerjang di dadanya, sehingga dia jadi bergulingan di tanah dengan butir keringat dingin membanjiri kening serta tubuhnya. Namun, biarpun dia tersiksa oleh totokan pengemis itu, toh dia tak mengeluarkan suara rintihan, hanya matanya tetap mendelik pada pengemis itu, bibirnya digigit keras-keras untuk menahan perasaan yang menyiksa itu. Melihat kebandelan si bocah, pengemis gunung itu ketawa dingin, namun hatinya mengakui juga kekerasan hati si bocan. Dia jadi kagum. Tadi dia telah menotok jalan darah makiahiatnya hon-hon, suatu jalan darah yang menyebabkan golakan hawa yang, hawa panas, di tubuh si bocah. Bagaimana? Apakah kau tetap tak mau membuka, mulut bentak si pengemis? Hon-hon mendongkol sekali pada pengemis ini, lebih-lebih dia menyiksa begitu macam. Dia jadi mempunyai perasaan, bahwa pengemis ini jahat sekali. Maka itu, saking mendongkolnya, juga saking menahan sakit, dia jadi memejamkan matanya sambil menggigit bibirnya, sampai bibir bawahnya itu berdarah. Butir-butir keringat mengucur di kening dan di tubuhnya. Si pengemis ketawa dingin, dia mengulurkan tangannya lagi, menotok jalan darah yang lohiatnya si bocah. Inilah hebat, dengan tertotoknya jalan darah itu, maka jalan darah tayang hiatnya si bocah terbuka, sehingga hawa panas itu jadi menerja menerobos masuk menjalari tubuhnya, si bocah jadi tersiksa benar, dia seperti dibakar oleh perapian, butir-butir keringat sebesar biji kacang mengalir keluar. Dari muyutnya terdengar suara aaah, uhaha yang perlahan sekali, dia bukannya merintih, tapi saking menahan perasaan yang menyiksa dirinya itu, si bocah tak menyadarinya telah mengeluarkan suara kesakitan. Akhirnya, ketika hawa panas itu bergolak lebih hebat, menerjang ke arah jalan darah sutai hiatnya, dia jadi tak dapat menahannya lagi, biar bagaimana dia hanya seorang bocah biasa, yang tak pernah mempelajari ilmu silat maupun wei ei keng, maka dengan dibukanya jalan darah yang lohiatnya itu, semua hawa kotor itu seperti juga dilepaskan bebas menerobos ke arah jantungnya. Si bocah jadi jatuh pingsan tak sadarkan diri. Kei San Chie Sian Chie ketawa mengekeh, dia mengambil buli-buli araknya yang ada di dekat pohon, lalu dituangkan menyiram muka si bocah. Karena siraman arak itu, maka Han Hati jadi tersadar. Waktu dia membuka matanya, perasaan panas yang menerjang di dirinya masih bergolak menyiksa sekali. Dia mengeluarkan keluhan. Bu, bunuhlah aku. Janganlah kau menyiksa aku begini macam teriak si bocah dengan suara tergetar menahan perasaan sakit. Pengemis gunung itu ketawar nengejek. Kau mau mampus tanyanya mengejek, enak benar kau bicara. Hu, hu. Kei San Chie Sian Chie tak pernah membiarkan orang hukunannya mati dengan enak. Kalau kau masih tetap membandel dan berkepala batu, aku akan menghadiahkan kau hukuman yang lebih enak lagi. Si bocah si Han itu sudah tak tahan akibat totokan si pengemis pada yang lohiatnya, yang menyebabkan terbukanya jalan darah tayang hiatnya, dia jadi melompat dan berjingkrak-jingkrak untuk mengurangi hawa panas yang menggolak di dadanya itu. Muyutnya tak hentinya mengeluarkan suara ha, ha, hu, hu, dan keadaan si bocah harus dikasehani. Kei San Chie Sian Chie mendengus melihat kebandelan si bocah. Nih ku hadiahkan lagi kau perasaan yang enak menyegarkan. Dan dia menotok solehiatnya han-han. Begitu jalan darah sohiayah hiatnya kena ditotok oleh si pengemis lagi, perasaan panas itu bercampur baur dengan hawa dingin yang merangsik ke jalan darah tayang hiatnya juga. Inilah hebat, dia hanya seorang bocah, mana kuat dia menahan serangan dua hawa im dan yang, dingin dan panas, secara berbareng, yang menerobos ke jalan darah tayang hiatnya. Sedangkan seorang jago silat yang kosan, kalau jalan darah tayang hiatnya dibuka dan ditotok kedua jalan darah yang lohiat dan solehiat yang dapat menimbulkan golakan hawa dingin dan panas, tentu akan semaput dan mati. Maka si bocah sambil berjingkrak-jingkrak dengan mata melotot dan mulut bersuara ha-ha, hu-hau, akhirnya dia rubuh setelah berteriak. Pergemis edan, pengemis siluman seterusnya dia tak sadarkan diri. Si pengemis mendengus, dia murka karena bukannya si bocah menyerah oleh siksaan itu, malah sebelum pingsan dia masih sempat memaki dirinya dengan sebutan pengemis edan dan pengemis siluman. Keesan Ciee Sian Ciee Cadi mengawasi si bocah yang pingsan tak bergerak, muka han-han telah berubah ke hijau-hijauan, karena, kedua hawa murni im dan yang yang berarti di dalam dirinya bergolak menerjang-nerjang ke jalan darah tayang hiatnya. Sekali saja jalan darah itu kena ditembusi dan menerobos ke jalan hiatnya, maka biarpun dia berteman dewa dan memakan obat dewa, jiwa si bocah tak mungkin dapat ditolong lagi. Keesan Ciee Sian Ciee sendiri memahami itu, dia juga telah melihat bahwa han-han tak mengerti ilmu silat. Tapi melihat kebandelan si bocah, dia jadi mendongkol, sebab selama dia berada di Kepang, belum pernah ada orang yang berani menentangnya, biarpun pangkau dari Kepang sendiri, dia juga mengindahkannya. Tapi bocah ini, biarpun telah disiksa setengah mati, dia malah memakinya, inilah hebat. Pengemis gunung itu jadi ingin melihat sampai di mana kebandelan bocah itu. Maka itu, dibiarkannya tubuh han-han menggeletak pingsan, tak ditolongnya. Lama juga si pengemis menunggu sadarnya si bocah si han itu sambil sebentar-sebentar meneguk arak di dalam buli-bulinya. Sekali-sekali dia melirik ke arah han-han yang masih menggeletak pingsan di sampingnya. Sesaat lamanya, perlahan-lahan tampak si bocah menggerak-gerakan tangannya, lalu dengan mengeluarkan jeritan yang menyayatkan dia melompat, bergerak ke sana kemari sambil menjerit-jerit menahan hawa panas dan dingin yang bergabung bergolak di dirinya, kemudian dia rubuh lagi dan jatuh pingsan pula, mukanya kehitam-hitaman semu hijau, nyata jiwa si bocah telah sekarat kalau tak cepat ditolong, maka jiwanya itu akan sulit untuk dilindungi lagi dari tangan dia meloong. Kei San Chie Siow Chie mendengus, dia duduk dan memandang wajah si bocah yang telah kehitam-hitaman itu. Sebetulnya dia juga iba melihat keadaan si bocah, hatinya tergerak, sebab biar bagaimana, biarpun adatnya aneh, namun dia sebetulnya seorang pendekar yang berbudi, yang sering menolong yang lemah dan menghajar si kuat tapi penindas. Namun disebabkan kejelusan dan kepenasarannya melihat kebandelan dan ketabahan si bocah, pengemis gunung ini malah jadi mendongkol dan mau mencoba sampai di mana kebandelan bocah itu. Diangkatnya tangannya, dituangkan arak dari dalam buli-buli itu ke muka Han-Han, sehingga ketika tersiram oleh cairan yang menyiarkan bau keras memabokan itu, si bocah jadi tersadar. Namun, begitu dia membuka matanya, bocah itu merasakan tubuhnya sangat dingin sekali, seperti juga dirinya direndam di lautan es tubuhnya menggigil dan giginya bercatrukan. Namun, dia tetap tak mengeluarkan suara rintihan, dia hanya menggigit bibirnya keras-keras, matanya mendelik pada si pengemis penuh dendam. Dia sudah tak bisa bersuara untuk memaki pengemis itu lagi. Keisa Ojiye Sanjie mendengus. Bagaimana? Apakah kau tetap membandel terus tanyanya si pengemis agak lunak? Asal kau mau membuka mulut meminta ampun kepadaku, maka kau akan ku bebaskan dari siksaan itu. Namun, bukannya si bocah meminta ampun, dia malah memejamkan matanya dan membuang muka ke arah lain. Giginya masih bercatrukan karena menahan hawa dingin yang bukan main, yang bergolak di dirinya, tubuhnya juga menggigil. Melihat kebandelan si bocah, si pengemis Keisanjie sebetulnya tadi ingin menolongnya, namun dia jadi membatalkan maksudnya. Baiklah. Rupanya kau benar-benar berkepala batu katanya sengit. Aku ingin lihat, kau dapat bertahan sampai di mana maka si pengemis lalu duduk di tempatnya semula, meneguh araknya dan tak memperdulikan si bocah lagi. Yang kasihan adalah Hon-Hon. Dia jadi menggigil terus-menerus kedinginan, karena hawaim bergolak hebat menerjang ke jalan darah iehiatnya. Kalau saja serangan hawaim itu telah dapat menerobos tai yang hiat dan dapat masuk ke iehiatnya, jangan harap bocah itu dapat hidup terus. Lebih-lebih sekarang hawa yang juga bergolak berbareng dengan hawaim itu, maka siksaan yang diderita oleh si bocah benar-benar hebat. Kei San-Cie Sian-Cie sendiri heran melihat kekuatan hati dan kebandelan si bocah. Dia jadi tak mengerti dan sering-sering mengawasi Hon-Hon. Di dalam hatinya mau tak mau dia harus mengakui ketabahan bocah itu. Tulang yang baik tanda seru bisik hati cilnya. Bocah semacam inilah kalau mendapat bimbingan yang hebat, dia tentu akan menjadi seorang jago yang tiada taranya di bumi. Akaha, sebetulnya dia di bawah pengawasan Tiang Loo mana? Cung Tiang Loo selalu berlaku keras pada anak buahnya, tentu si bocah kalau menjadi anak buah Cung Tiang Loo, dia tak mungkin berani berlaku kurang ajar padaku, sedangkan Sahtiang Loo juga selalu mendidik anak buahnya dengan penuh kesabaran dan budi pekerti, sehingga tak mungkin kalau bocah ini menjadi anak buah Sahtiang Loo tak mengenal kesopanan kepada tingkatan yang lebih tinggi. Lalu, kalau bukan Cung atau Sahtiang Loo, jadi si bocah ini anak buah. Siapa? Kei San-Cie Sian-Cie benar-benar bingung, memikirkan asal-usul si bocah yang luar biasa ini, dia jadi tak habis pikir. Berulang kali dia melirik pada si bocah yang masih menggigil kedinginan menderita disebabkan serangan Hawa Im. Akhirnya Kei San-Cie Sian-Cie tak tega, dia bangkit berdiri menghampiri si bocah akan membebaskan dari totokannya yang tadi. Namun, baru saja dia melangkah satu langkah, di sampingnya, dari balik semak-semak, terdengar kata-kata, Omitohut. Omitohut. Bermurah hatilah pada seorang bocah yang tak berdaya apa-apa. Cepat-cepat Kei San-Cie Sian-Cie menoleh dengan terkejut, karena sebagai orang berkepandayan tinggi, dia tak mengetahui kehadiran orang itu. Dilihatnya yang mengucapkan nama Buddha itu seorang laki-laki tua berjanggut putih, dia berpakaian seperti seorang pendeta, kepalanya juga gundul. Hanya, baju kebesarannya itu digambar dengan bermacam-macam bunga, sehingga walaupun dia berpakaian seorang HWSU, orang akan tahu bahwa dia hanya seorang HWSU gadungan yang luar biasa. Tampaknya orang itu telah menghampiri mendekati Hon Hon, dia menggeleng-gelengkan kepalanya waktu melihat keadaan si bocah dan menyebut nama Seng Buddha, diulurkan tangannya untuk menotok jalan darah tai yang hiat si bocah untuk membendung Hawa Im dan Yang yang sedang berusaha menerobos jayan darah itu, kemudian setelah si bocah terhindar dari kematian, dia memutar tubuhnya menghadapi si pengemis gunung. Tadi waktu melihat si HWSU yang berpakaian luar biasa itu, muka si pengemis gunung telah berubah pucat, dia teringat pada seseorang waktu melihat lukisan-lukisan bunga yang terdapat di baju si pendeta. Kei Sian Jie Sian Cie tegur pendeta itu sabar. Si Eko terlalu kejam menyiksa bocah ini melampaui batas. Apakah Si Eko tak dapat turun tangan agak ringan sedikit kepada bocah yang tak berdosa itu tanda seru? Muka Kei Sian Jie Sian Cie jadi berubah lagi, dia membungkukan tubuhnya untuk memberi hormat kepada si pendeta. Apakah aku sedang berhadapan dengan Jiao Pai Jie lai KHU Sin HOO alo Ocian Pue? Tanda seru tanya si pengemis dengan suara menghormat. Pendeta itu menyebut nama Seng Buddha lagi, dia mengangguk sabar wajahnya welas asih. Ya, Pincheng memang si KHU dan bernama Sin HOO sahupnya dengan suara yang sabar. Apakah kesalahan bocah itu sehingga dia harus menjalani hukuman yang begitu berat? Kembali Kei Sian Jie Sian Cie membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada Jiao Pai Jie lai atau si Buddha berlengan seribu. Siao Kei memang telah terlalu menuruti dan mengumbar kemendongkolan hati sahut si pengemis cepat. Siao Kei alasi pengemis kecil. Siao Kei memang menyesal telah menyiksa bocah itu melampaui batas. Tapi Loo Chiam Pue, dia terlalu kurang ajar sekali, karena walaupun dalam satu pang, poh kepada orang yang tingkatannya lebih tinggi, dia tak mau berlaku hormat sedikitpun. Sian Chai Sian Chai memuji si pendeta yang mempunyai julukan Buddha berlengan seribu itu. Tapi walaupun dia mempunyai kesalahan yang bagaimana besarpun, Pincheng kira tak sepantasnya Sio Kho membuka jalan darah yang lohyat dan solehyatnya, karena jangankan bocah itu yang tak mempunyai kepadayan apa-apa. Seandainya Sio Kho sendiri kalau dibuka kedua jalan darah itu pada diri Sio Kho, kau tentu akan menemui kematianmu. Muka Khe Sian Jie Sian Chie Chai berubah pucat. Dia takut pendeta itu nanti menotok kedua jalan darahnya itu. Ya, ya Siao Kei memang bersalah sahutnya cepat. HMM mendengus Hwe Sio itu. Pergilah Sia Kho, biarlah tinggalkan bocah itu kepada Pincheng, agar aku dapat memberikan pengobatan dan rawatan padanya. Mudah-mudahan jiwanya masih dapat tertolong. Cepat-cepat Khe Sian Chie Sian Chie menjura. Terima kasih halo Ocian Phe, untuk seterusnya Sio Khe tak berani sembarangan menyiksa orang katanya cepat, kemudian setelah menjura sekali lagi, dia memutar tubuh untuk berlalu. Khe Sian Chie Sian Chie begitu jari pada Sihwe Sio, karena dia mengenali bahwa pendeta itu sebetulnya memang bernama Sika Hau dan bernama Sinha Hau. Dia bergelar Jiao Pai Jie Lai, si Buddha berlengan seribu. Dialah salah satu di antara ketujuh jago yang menguasai daratan Tionggoan, kepandainya hanya sukar diukur. Maka itu, karena mengenal kelihayan orang, Khe Sian Chie Sian Chie jadi jari sekali pada Hwe Sio itu. Setelah melihat Khe Sian Chie Sian Chie berlalu, Khe Usin Hau membalikan tubuhnya, berjongkok di dekat si bocah. Tadi waktu pendeta si Khe Usin Hau itu menotok jalan darahnya menutup peredaran Hawa Im dan Yang, si bocah jatuh pingsan lagi. Khe Usin Hau Jau Pai Jie Lai mengawasi wajah si bocah, dilihatnya semua hijau masih belum lenyap dari wajah Hon Hon, dia jadi menarik nafas dan merabah nadi si bocah. Sesaat kemudian, tampak, dia mengjeleng gelengka kepalanya. Hatinya mencelos. Akeh. Khe Sian Chie Sian Chie sangat kejam kumamnya. Walaupun tadi aku keburu menghentikan peredaran jalan darah yang membawa arus Im dan Yang, namun jiwa bocah ini sulit untuk diselamatkan. Kemungkinan kecil dia dapat hidup terus, barangkali dia hanya dapat hidup selama tiga bulan lagi, nanti setelah pergolakan Hawa Im dan Yang mengaduk isi perutnya, dia akan menemui kematiannya tanda seru ah, kasihan bocah ini, dan Khe Usin Hau Menarik Napas Lagi. Dia mengurut jalan darah Juan Sia Hiatnya si bocah, sehingga perlahan-lahan Hon Hon tersadar. Waktu dia membuka matanya, dirasakan tubuhnya lemas sekali, dia memandang sekelilingnya dengan pandangan mati heran. Tu Tiang, kemana pengemis siluman itu? Tanya si bocah ketika tak didapatkan Khe San Chie Sian Chie di situ. Dia menatap si Hwe Esio. Si Hwe Esio tersenyum sabar, wajahnya welas asih, dia mengusap kepala si bocah. Pengemis siluman itu telah pinceng usir, kau tak usah takut lagi nak hiburnya ramah. Siapakah namamu? Mendengar si Hwe Esio yang menjadi penolongnya, cepat-cepat Hon Hon bangkit berdiri, tapi dia telah rubuh lagi, karena dirasakan kedua kakinya lemas sekali. Untung saja Khe U Sin Hwe cepat-cepat menyanggahnya, sehingga dia tak sampai terbanting. Jangan bergerak dulu nak, istirahatlah, kau masih lemah hibur Khe U. Sin Hwe dengan suara yang sabar. Hon Hon jadi terharu. Dia memang seorang anak yang perasa, kalau orang berlaku keras dan kasar padanya, dia akan lebih keras lagi. Bila mati, dia takkan menyerah. Tapi kalau orang memperlakukan dirinya dengan lemah lembut, maka walaupun dia harus mengorbankan jiwanya, pasti dia akan mendengar kata-kata orang itu. Apalagi sekarang ayah dan ibunya telah gila dan entah berada di mana, mendengar suara si Hwe Sio yang penuh kasih sayang, hati si bocah jadi sedih, tanpa disadari, dari pelupuk matanya menitik air mata. Khe U Sin Hwe jadi terkejut melihat si bocah menangis, dia meugus apusap kepala si bocah, hati orang tua itu jadi terharu, karena dia tahu, kalau si bocah tak menemui pengobatan yang tepat, paling lama jiwanya hanya dapat bertahan tiga bulan lagi. Jangan menangis nak tanda seru katanya dengan penuh kasih sayang. Jangan menangis, tak ada orang yang berani menghina dirimu lagi. Pincheng akan membelamu. Hwe Sio itu sebetulnya bermaksud untuk menghibur Han Han, namun tak taunya Han Han jadi menangis lebih keras lagi. Hati si bocah jadi terharu berterima kasih pada pendeta ini. Entah bagaimana aku harus membalas budi Tutiang, kata si bocah sesambatan di antara isak tangisnya. Tutiang begitu baik padaku. Biarlah, kalau nanti aku sudah dewasa, aku akan membalas budi Tutiang itu. Ya, 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 pasti kau akan mempunyai kepandayan yang tinggi dan tak mungkin ada yang berani menghinamu lagi. hibur si Hwe Sio, padahal hati KHU Sinhao jadi seperti tersayat, sebab dia tabu, asal si bocah tak memperoleh pengobatan yang jitu, dia paling lama hidup hanya tiga bulan lagi. Tak lebih dari itu. Hampir saja orang tua si KHU itu menitikan air mata, tapi dia berusaha untuk membendungnya. KHU Sinhao sendiri heran, merupakan seorang jago yang luar biasa, itu yang pantang menyerah pada kesengsaraan yang selalu dihadapi penuh keriangan, juga lawan maupun kawan juri padanya. Namun sekarang, menghadapi Hon Hon, timbul rasa kasih sayangnya pada bocah ini. Hon Hon berusaha untuk bangun lagi, dia lalu berlutut di hadapan KHU Sinhao. Hal ini membuat si Hwe Sinhao jadi repot untuk membangunkannya. Jangan banyak peradatan. Jangan banyak peradatan seru KHU Sinhao. Bangunlah. Hon Hon duduk kembali setelah memanggutkan kepalanya tiga kali. Siapa namamu Nektaaya KHU Sinhao setelah melihat goncangan hati si bocah agak tenang? Aku Si Hon dan bernama Tunggal Hon menerangkan si bocah. Siapakah nama Tutiang Yang Mulia, agar aku dapat mengingatnya Budi Tutiang itu? Jangan berkata begitu Hon Jekataka KHU Sinhao cepat. Pertolonganku. Itu tak berarti apa-apa. Oya, mengapa kau bisa sampai mengalami hal demikian? Macam. Ditanya begitu, Hon Hon jadi menundukkan kepalanya, wajahnya jadi muram. Dia lalu menuturkan apa yang telah dialami oleh keluarganya. AKH, rupanya Gintiok Suseng dan yang lain-lainnya telah datang ke daerah ini juga Gumam Hwe Esho itu setelah mendengar cerita Hon Hon. Dia menarik napas lagi. Kasihan nasibmu, Nak, jadi sekarang kau mau menuju kemana? Hon Hon menggelengkan kepalanya. Sementara ini aku dulu mempunyai tujuan Tutiang jawabnya. Entahlah aku juga tak tahu harus pergi kemana. KHU Sinhao memandang hibah pada si bocah. Kalau begitu kau ikut bersamaku saja katanya menawarkan. Kau setuju bukan? Cepat-cepat Hon Hon menekuk lutut berlutut di hadapan KHU Sinhao lagi dengan gembira. Terima kasih Tutiang entah bagaimana membalas budi Tutiang yang Maha Besar ini katanya. KHU Sinhao cepat-cepat membangun isi bocah, kemudian dengan bergandengan tangan seorang bocah cilik yang baru berusia 10 tahun dengan Hwe Esho yang sudah lanjut usianya, seorang tokoh silat yang luar biasa, meninggalkan tempat itu. Bab 13. KHU Sinhao Jiao Pai Jilai mengajak Hon Hon bermalam di Sian Litsyung, kampung Bidadari, yang terletak di tepi sungai Sui Ho. Mereka menginap di sebuah penginapan kecil yang terdapat di kampung itu, juga KHU Sinhao membelikan Hon Hon beberapa perangkat pakaian. Telah dua hari mereka melakukan perjalanan, dan selama itu KHU Sinhao tak melihat adanya tanda-tanda serangan Hawa Im yang ditubuh bocah itu kumat kembali, walaupun wajahnya masih bersemu kehijau-hijauan. Tapi menjelang tengah malam, di saat KHU Sinhao mau tidur setelah bersemedi, hatinya jadi mencelos waktu melihat tubuh si bocah mengigil seperti orang kedinginan. Hon Hon tidur di pembaringan di seberang, sehingga dia dapat melihat getaran tubuh bocah itu, walaupun dia tak mendengar suara rintihan si bocah. Cepat-cepat KHU Sinhao menghampiri, dia memegang tubuh si bocah dan dia jadi terkejut, semangatnya terbang. Tubuh si bocah panas seperti api, tapi dia menggigil seperti orang kedinginan, KHU Sinhao telah tahu, inilah gelagat jelek, Hawa Im dan yang sedang mengamuk di dalam diri si bocah itu, Hwe Sio itu jadi terharu melihat kekuatan hati si bocah yang tak merintih waktu mengalami penderitaan semacam itu. Han Jie tanda seru terluncur dari bibir KHU Sinhao nama Hon Hon, dia mengawasi muka Hon Hon Yar bersemu hitam. Hon Hon membalikan tubuhnya, bibirnya tergetar menahan serangan Hawa Im yang dingin, padahal dirinya panas seperti serangan api, dibakar oleh api neraka, karena Hawa yang juga sedang mengamuk dirinya. Namun, walaupun begitu, walaupun sedang mengalami penderitaan yang hebat, si bocah berusaha untuk tersenyum dengan bibir yang tergetar. Tuh tiang, aku tak apa-apa, Tuh tiang tanda seru katanya dengan suara yang tergetar menggigil dan agak susah. Pergilah Tuh tiang tidur, besok juga Hawa dingin akan lenyap. Hati KHU Sinhao jadi terharu, dia jadi menitikan butir-butir air mata. Orang tua si KHU itu tak dapat menahan gejolak hatinya. Di peluknya si bocah sambil mengerahkan tenaga WEK-nya, untuk mengurangi serangan Hawa dingin di perutnya, apa yang kau rasakan, Hang Jieh tegurnya penuh kekhawatiran. Perutku, perutku seperti kejang dingin sekali, Tuh tiang tanda seru sahut si bocah dengan suara yang susah, matanya sayu sekali dan bibirnya tergetar seperti orang kedinginan. KHU Sinhao tak banyak bertanya lagi, dia duduk bersilah di pembaringan si bocah kemudian tangannya ditempelkan pada perut Han-Han, dikerahkan tenaga WEK-nya, suatu ilmu tenaga dalam yang paling liai, paling nomor satu titik di dalam dunia persilatan, sehingga berangsur-angsur Han-Han merasakan semacam hawa hangat murni menerobos masuk ke perutnya dan perlahan hawa-hawa dingin yang menyiksa itu buyar dari perutnya. Bagaimana perasaan Mohan Jieh tanya KHU Sinhao setelah berselang satu jam lebih? Agak lebih baik, Tuh tiang sahut si bocah sambil menatap WEK-nya. Itu dengan tatapan matu berterima kasih, Aceh, aku hanya merepotkan Tuh tiang saja. KHU Sinhao mengulap-ulapkan tangannya memerintahkan supaya Han-Han tak bicara dan dia mengerahkan tenaga Cipciat Saimotin WEK, lalu setelah berselang satu jam lagi, barulah Han-Han dapat terhidur. KHU Sinhao kembali ke pembaringannya, dia jadi kasihan pada nasib si bocah. Juga dia jadi mendongkol pada Kei Sanjie Sianjie yang telah begitu kejam menurunkan tangan telengas pada si bocah. Menurut mustinya, kalau orang terluka di dalam, sebagai seorang jago nomor wahid, KHU Sinhao seharusnya dapat menyembuhkannya. Lebih-lebih dengan menggunakan Cipciat Saimotin WEK, walaupun orang terluka parah, dia pasti akan dapat menyembuhkannya. Namun bedanya, Han-Han telah terbuka kedua jalan darahnya yang terpenting, maka sulit bagi orang si KHU itu untuk mengirimkan tenaga murni pada si bocah. Karena kalau dia memaksa terus mengirimkan tenaga murni, pintu dari tayang hiat si bocah yang memang sudah terbuka itu akan kebanjiran hawa murni ini dan akan menerobos masuk kerit hiatnya, akibatnya akan hebat, bocah itu akan meninggal. Maka dari itu, KHU Sinhao tak berdaya untuk mengobati si bocah. Sampai kentongan ketiga, dia tak dapat tertidur nyenyak, karena orang tua si KHU itu telah memutar otak untuk mencari jalan keluar bagi penyembuhan si bocah. Terlambat saja pengobatan untuk bocah itu, maka jiwa si bocah sulit untuk ditarik pulang dari genggaman tangan Giam Loong, si Raja Akhirat. Dia jadi sering melirik hon-hon yang sedang tertidur dan berulang kali KHU Sinhao menarik nafas. Sampai mendekati fajar, dia masih tak dapat menemukan jalan untuk mengobati luka si bocah. Namun, ketika dia mendengar suara kokok ayam yang pertama, tiba-tiba di kepalanya berkelebat suatu ingatan. Dia ingat seseorang, sehingga dia melompat duduk sambil menepuk pahanya. Ha, benar serunya kegirangan. Dia pasti akan dapat mengobati hon-jiye. Tanda seru tapi, sesaat kemudian wajahnya jadi berubah murung kembali. Tapi apakah dia mau menolong hon-jiye? Sifatnya begitu aneh, selalu angin-anginan, sehingga sulit untuk diminta pertolongannya, lagi pula kalau memang dia sedang gembira, baru dia mau mengobati orang, sedangkan kalau dia sedang mendongko satu, biarpun orang itu mati di depannya, tak nanti dia akan menolongnya. Akaha bagaimana? Ini harus ku pecahkan tanda seru dan KHU Sinhao jadi memutar rotak lagi. Ternyata orang yang diingatnya itu adalah Yanho Apiek, salah seorang tokoh jago silat di antara ketujuh jago luar biasa itu. Karena, selain mempunyai gelaran tok siansi atau sikat tak berbisa, orang-orang juga memberikan gelaran tok diang lansin si pada Yanho Apiek, karena dia mengerti obat-obatan dan sangat liai sekali dalam pengobatannya. Setiap penyakit tak ada yang tak sembuh di bawah pengobatannya itu. Maka dari itu dia sampai mendapat gelaran tok diang lansin si atau tabib pemulih jiwa. Dan memang kenyataannya, kalau sedang gembira, Yanho Apiek memang sering merolong orang, sering mengobati laki-laki orang, tapi kalau dia tak mau, walaupun orang menangis darah di depan mukanya, dia tak nantinya turun tangan menolongnya, itulah suatu keandahan sifat. Yanho Apiek. Malah yang meragukan KB Usin HOO ialah, mereka sebagai jago-jago dari ketujuh jago luar biasa yang selalu memperebutkan gelar untuk jago nomor satu, maka kalau dia sampai memohon-mohon pertolongan Yanho Apiek, pamer KH Usin HOO akan merosot. Lagi pula itu pun kalau memang orang shian itu bersedia untuk menolongnya, tapi kalau seandainya dia tak mau menolongnya, KH Usin HOO terang tak dapat memaksanya, karena kepandayan mereka berimbang, sama-sama kosen. Sampai terang tanah KH Usin HOO masih tak menemukan jalan keluar untuk menolong Hon-Hon, akhirnya, orang tua shik KHU itu jadi tak tidur semalaman, dia jadi mengambil keputusan untuk melihat gelagat saja. Kalau memang masih dilindungi Tian, maka si bocah pasti tertolong dan walaupun nanti Uya tak bisa tertolong juga, itu memang sudah nasibnya Hon-Hon. Berpikir begitu, KH Usin HOO jadi menarik nafas dalam-dalam, hatinya sangat iba memikirkan keselamatan Hon-Hon. Walaupun mereka baru bertemu, namun KH Usin HOO sangat menyayangi si bocah, seperti juga rasa cinta seorang ayah terhadap puteranya tanda seru. Entah mengapa, dia menyukai bocah itu. Cuman sayangnya, dia telah bersumpah tak akan mengambil murid, maka tak mungkin dia akan mengangkat si bocah menjadi muridnya. Dia tak bisa melanggar sumpahnya itu. Siang harinya, KH Usin HOO mengajak Hon-Hon menyeberangi sungai Suiho, menyewa perahu Choa Wuliesie. Waktu menyewa perahu orang si Choa itu, di dalam perahu sudah ada dua orang lainnya yang bermaksud menyeberangi sungai Suiho itu juga. Mereka duduk membelakangi, sehingga KH Usin HOO tak dapat melihat wajah kedua orang itu. Tapi karena sedang berduka memikirkan luka Hon-Hon, maka KH Usin HOO tak mau memperdulikan kedua orang itu, dia duduk di dekat bulitan. Waktu perahu meluncur perlahan-lahan menyusuri sungai Suiho itu, KH Usin HOO menatap air sungai dengan tatapan matu yang bingung, dia melihat dobi bubi air yang banyak ditimbulkan oleh geseran badan perahu, dia jadi teringat pada penghidupan manusia yang menyerupai bui bubi air sungai itu. Lahir, dewasa, lalu tua dan mati, seperti juga air bui itu yaak akhiraya pecah dan layap. Manusia juga akhiraya akan mati, dikubur dan menjadi tanah kembali lenyap. Seperti bubi-bubi air sungai itu. Mengingat semua itu, KH Usin HOO jadi menarik nafas, perasaan yang mengganjel di hatinya agak lenyap sedikit. Dia mulai dapat menguasai dirinya. Perahu Chaua Wiesie masih meluncur terus menyusuri sungai Suiho, tapi di saat sampai di tengah sungai, dari arah timur tampak mendatangi dua buah perahu yang bentuknya, berukuran kecil dengan di ujung buritannya menyerupai kepala naga. Perahu itu meluacur dengan kecepatan penuh, sehingga dalam waktu yang singkat telah mendatangi ke arah perahu Chaua Wiesie. Melihat cepatnya perahu itu yang luncur ke arahnya, Chaua Wiesie jadi gugup, cepat-cepat dia menuju ke arah kepala perahunya dan berteriak. Hei! Hati-hati! Jangan jalan secara berendeng begitu, kita akan saling bertuburkan gugup sekali tampaknya juragan perahu ini. Tapi tak ada penyahutan dari kedua perahu itu dan tampaknya orang-orang di kedua perahu berkepala naga itu seperti tak melayani peringatan Chaua Wiesie, karena kedua perahu itu masih meluncur dengan kecepatan penuh. Itulah hebat, kalau sampai terjadi tabrakan, maka kedua kendaraan air itu akan mengalami kerusakan dan bisa karam. Hal itu menggugupkan sekali Chaua Wiesie, dia sampai berteriak-teriak sekuat tenaganya. Tampak di perahu sebelah kanan dari perahu itu muncul seorang laki-laki dengan muka dipenuhi cabang berwok yang kasar, di pinggangnya tersoran sebat tanggolok yang besar. Wajahnya mengis menyeramkan. Dia tertawa keras. Tian San Sian Eng Tanda seru teriaknya nyaring. Mengapa kalian seperti nona-nona Kang Lam saja? Mengapa sekarang kalian tak mempunyai nyali untuk menemui kami dan kedua perahu itu masih meluncur semakin mendekat? Kalau kau tetap tak mau mengunjukkan diri, maka terpaksa kami akan menabrak perahu kamu itu agar karam. Mendengar ancaman itu, kedua orang yang selalu duduk membelakangi buritan, terdengar mendengus. Dan disebabkan dengusannya itu, K.H.U. Sin H.O.O. jadi melirik, tapi tetap saja dia tak bisa melihat wajah orang. K.H.U. S.I.E. yang jadi lebih gugup, dia sampai berjingkrak ketakutan. Lebih-lebih ketika kedua perahu itu sudah mendekati, terlihat di ujung dari kepala perahu itu diperlengkapi dengan tiga ujung besi yang menyerupai besi jangkar, maka kalau sampai perahu itu bertabrakan, yang akan menderita kerugian adalah pihak K.H.U. S.I.E. karena perahunya akan ketabrak karam. Yang lebih hebat lagi, tepian sungai Suihot terpisah cukup jauh, sehingga kalau sampai terjadi tabrakan itu, mereka akan kelelap di dasar sungai. K.H.U. Sin H.O.O. jadi melirik, kedua orang duduk membelakangi buritan. Tentu kedua orang itu yang sedang dicari oleh kedua perahu itu. K.H.U. Sin H.O.O. jadi ingin mengetahui, siapa sebetulnya kedua orang itu yang dipanggil sebagai Tian Sian Seng. Sedangkan kedua perahu itu telah meluncur semakin dekat ke perahu Chauh Liesie, dengan tiba-tiba kedua orang yang duduk membelakangi buritan itu berdiri, mereka melompat ke kepala perahu. Kalian dari pihak Moha Insia terlalu mendesak kami teriak salah seorang di antara mereka. Baiklah. Biarlah hari ini kami adu jiwa dengan kalian. Lelaki yang ada di kepala perahu yang baru mendatangi itu kembali tertawa. H.M.M. rupanya kalian memang nenghiong-nghiong yang gagah berani. Ejeknya. Bagus tanda seru kami pihak Moha Insia memang tak ingin menyeret-nyeret orang yang tak bersalah. Hai juragan perahu, dekatkan perahu kemari, kau dan penumpangmu yang lain tak akan kami ganggu seujung rambut pun. Kedua orang itu, Tian San Sian Seng, jadi mendengus lagi. Dia mengibaskan tangannya kepada Chaua Wiesie. Dekatkanlah perahumu pada perahunya kami tak ingin disebabkan kami. Kalian mengalami celaka setelah berkata begitu, dia menoleh ke arah K.H.U. Sin H.O.O., sehingga K.H.U. Sin H.O.O. dapat melihat wajahnya. Ternyata dia seorang anak muda yang baru berusia di antara 24 tahun, potongan mukanya bersegi empat, tampan sekali, tubuhnya juga gagah. Ketika melihat K.H.U. Sin H.O.O. hanya seorang tua yang kurus kering itu, dan juga Han Han seorang bocah yang tampaknya ketolol-tololan, dia jadi tak memperhatikannya lagi. Chaua Wiesie juga tak berani membantah perintah dari anak muda itu, dia mendekatkan perahunya ke arah mana perahu yang tadi dipanggil oleh anak muda itu sebagai Mohin Sia itu. Perlahan-lahan perahu saling merapat dan dikala badan perahu terpisah tiga tombak, dari kedua perahu berkepala naga itu berlompatan lima sosok tubuh ke perahu Chaua Wiesie. Gerakaan mereka ringan sekali, karena waktu mereka. Hinggap di perahu orang si Chaua itu, perahu tak tergoncang. Semua ini menunjukkan kelihayaan ginkeng mereka, ilmu ntengkan tubuh mereka. Kelima orang yang baru mendatangi itu ternyata berpakaian sama, berwarna serba kuning dan celana hijau. Wajah mereka semuanya ditumbuhi janggut yang kasar sekali. Orang yang tadi pertama muncul di ujung perahu, yang ikut melompat ke perahu Chaua Wiesie, telah majukan dirinya menghadapi kedua penumpang perahu Chaua Wiesie, lalu matanya menyapu seisi perahu, mereka memandang. Sambil lalu pada KHU Xinhaoo, lalu tak memperhatikannya lagi. Dia telah ketawa dingin pada si anak muda yang dipanggilnya Tian San Xianeng itu. Bagaimana, apakah kau tetap tak mau menemui ketua kami? Tegur orang bermuka berwokasar itu. Kawannya anak muda itu, yang ternyata seorang anak muda juga, mungkin usianya lebih tua 1-2 tahun dari kawannya, telah ketawa dingin. Bukankah telah berulang kali kami katakan, bahwa kami masih mempunyai sedikit urusan, maka dengan sangat menyesal kami tak dapat memenuhi panggilan ketua kalian. Dia menyahuti, lain waktu kalau memang kami melalui daerah kamu ini, kami pasti akan mengunjuk hormat pada ketua kalian. Tanda petik. Lelaki berwok itu tersenyum dingin, sedangkan keempat kawannya yang lain, yang rata-rata mempunyai muka bengis juga, jadi tak enak dilihat. Tian San Xianeng. Bentak laki-laki berwokasar tersebut, apakah kau benar-benar tak mau memberi muka pada ketua kami? Salah seorang di antara kedua anak muda itu, yang lebih mada usianya, telah mendengus dia berkata dingin kami dari pihak PWE. Kau belum pernah mengganggu pihak kalian, mengapa hari ini kalian mau mempersulit diri kami? Tegurnya, nyata dia tak senang akan sikap orang. Laki-laki berwokasar itu ketawa dingin, PWE kau boleh menjegoi daratan, tapi di air, jangan harap kalian dapat meloloskan diri dari kami katanya tawar. Jadi kalian pihak Mo Insya benar-benar mau membentur PWE. Kau tegur salah seorang Tian San Xianeng, suaranya sudah mulai panas dan suasana mulai tegang. Mana berani kami melanggar pihak PWE kau katanya dengan suara mengejek. Tapi kalau pihak PWE kau juga bermaksud untuk mengembangkan sayap dan menguasai pihak kami, maka kalian jangan harap bisa melakukan Yahoo. Kalian boleh liai di daratan, tapi di atas air ini, kami ingin melihat kekosenan orang-orangnya PWE kau. Muka Tian San Xianeng jadi berubah, mereka mengerutkan sepasang alis mereka. Ciuie! Bentak salah seorang di antara mereka. Walaupun pihak kalian dari Mo Insya menguasai perairan di sini, kami dari pihak PWE kau belum tentu dijeri pada kalian. HMM, jangan kalian coba-coba menyentuh pihak PWE kau, karena sekali saja kau berbuat kesalahan, hu, hu, biarpun. Kalian lari ke ujung lautan, tetap saja jiwa kamu akan kami kejar, PWE kau belum pernah mau menyelesaikan persoalan habis begitu saja. Laki-laki berwok titik yang dipanggil Ciuie atau mendengus, mukanya berubah jadi tambah bengis. Baik serunya jadi kalian benar-benar tak mau memberi muka pada ketua kami. Aku, orang Ciuiu, belum pernah memaksa atau melakukan kejahatan pada masyarakat, Mo Insya selalu berbuat kebaikan, tapi kalau menang kau memaksa juga, maka terpaksa kami harus menyeret kalian menghadap ketua kami. Boleh saja kalau memang kalian mempunyai kemampuan untuk melakukan hal itu menyahuti salah seorang Tiansan Sian yang tawar. Kami tak bentrok dengan Mo Insya, tapi kalau terpaksa, HMM, HMM, walaupun Kaisar, akan kami tentang juga. Muka Ciuie jadi berubah hebat, dia berseru nyaring menggeledek, lalu mencabut gelok yang tersoran di pinggangnya. Bagus el serunya murka. Jadi kau benar-benar tak melihat gelagat. Lihatlah dan dia menunjuk ke arah kedua perahunya, di mana tampak berpuluh-puluh anak buahnya sebagian tak berpakaian sedangkan yang sebagian lagi mementang panah, siap untuk dilepaskan. Begitu aku memberikan perintah, maka orang-orang kami itu akan terjun ke dalam air dan membur perahu ini, saya umpama kalian pandai berenang, toh, kalian tak mungkin lolos dari panah-panah kami itu aja Tian Shan Shan yang jadi berubah. Mereka juga harus mengakui, betapa hebat kesudahannya kalau sampai perahu yang ditumpangi mereka itu diborol oleh orang-orang Moha Insya. Mereka memang dapat berenang, namun biar bagaimana kalau dihujani oleh panah-panah, mereka tentu tak mungkin dapat menghindari anak-anak panah itu. Lebih-lebih mereka mengetahui bahwa panah panah dari orang-orangnya Moha Insya itu semuanya beracun. Bagaimana? Apakah kau tetap tak mau memberi muka kepada ketua kami tegur cuwi waktu melihat orang bersangsi? Bukankah lebih baik kalau kalian mengikuti kami menghadap pada ketua kami? Tanda petik. Salah seorang Tian Shan Shan yang ketawa dingin, walaupun hati mereka agak juri, namun mereka mendongkol orang memperlakukan mereka demikian macam. Maka seketika itu juga mereka mengambil keputusan untuk mengadu jiwa, untuk bertempur mati-matian melawan orang-orangnya Moha Insya itu. Maka, dari itu, dikala melihat orang mencabut geloknya, salah seorang Tian Shan Shan yang tersenyum mengecek. Apakah kalian menduga orang-orang pek, Bue, kau takut mati serunya? Lihatlah. Dan tau-tau seretitik dia mencabut pedang, yang dilintangkan di depan dadanya. Perbuatannya itu diikuti oleh kawannya yang seorang lagi. Mereka jadi saling pandang dengan tatapan yang bermusuhan, memancarkan cahaya matem membunuh. Kaha Usin Hao yang melihat itu jadi menarik nafas. A Kaha, dari tahun ke tahun semakin banyak jago-jago muda yang bermunculan namun umumnya mereka sangat ceroboh serta berangasan sekali. Pikir Kaha Usin Hao pinjilai. Dia jadi mengawasi, dilihatnya Chiwiai membolang-balingkan geloknya. Keempat kawannya juga telah mencabut gelok mereka masing-masing. Hari ini, karena terpaksa Moinsia harus membinasakan orang Elthrusi berwok itu. Nah, jagalah seranganku dia bukan hanya memperingatkan, karena tangannya telah bergerak dengan cepat, goloknya berkelebat menyambar ke arah Tian San Sian Eng yang lebih tua itu. Chiu Yee menyerang dengan tipukan T.E. Poacong atau mencabut bawang di tanah kering serangannya itu cukup hebat, karena goloknya itu mengarah ke leher anak muda itu. Kedua anak muda Ita memisahkan diri yang seorang yang mudaan, telah melompat untuk melayani keempat kawannya Chiu Yee. Tian San Sian Eng menggunakan ilmu pedang T.E. Coan Liu Qiyam Hoat atau enam ilmu pedang lingkaran bumi. Hebat gerakan kedua anak muda itu, karena setiap pedangnya berkelebat, maka jiwa salah seorang itu pasti terancam, sehingga kelima orang yang mengurungnya itu jadi agak terdesak. Chiu Yee sendiri di saat goloknya kena ditangkis oleh Tian San Sian Eng yang tuaan itu, dia menarik pulang goloknya, lalu dengan mengeluarkan bentakan, dia menyerang lagi dengan menggunakan jurus Seng Heng Tau Coan atau bintang melintang dan berputar, goloknya menyambar kedada anak muda itu. Melihat datangnya serangan itu, si pemuda menangkis, lalu dia berteriak kepada kawannya yang lebih muda itu, Sang Ming Su T.E., kalau memang perlu, marilah kita membuka jalan darah. Anak muda yang dipanggil Sang Ming mengangguk sambil mengayunkan pedangnya. Begitupun baik, Aoyang Su Heng teriaknya. Dan dengan mengeluarkan seruan, dia menggerakkan pedangnya dengan jurus Pei San Tiu He atau merubuhkan gunung untuk menguruk lautan, pedangnya seperti juga runtuhnya gunung, yang berkelebat-kelebat dengan kecepatan yang sulit dilihat oleh mata, berkelebat ke arah keempat kawannya Kou Wee, Terdengar berulang kali benturan senjata tajam mereka, lalu tampak mereka saling berlompatan menjauhkan diri, kemudian setelah masing-masing melihat senjata mereka, kembali mereka menerjang maju dan saling tempur lagi. Anak muda yang saptunya lagi, Aoyang, juga menggerakkan pedangnya dengan cepat. Dia tak mau kalah dengan su Tei He itu, dengan cepat, dia serang Ciu Wee dengan tiga serangan berantai, masing-masing bernama Hawel Aliong Tiam Cheng atau melukis naga menitik matanya, lalu disusul oleh Lon Yau Cha Liu atau membungkukan pinggang menancap Yang Liu, dan yang terakhir ga menyerang dengan Lian Hoan Toat Beng Kiam atau berantai merampas jiwa. Serangannya yang ketiga inilah yang paling hebat, karena pedangnya itu seperti juga telah berubah menjadi puluhan batang pedang dan mengincar setiap bagian penting dan berbahaya di tubuh Ciu Wee. Ciu Wee sendiri jadi terkesiap melihat hebatnya anak muda itu. Dia memang sudah mendengar kehebatan Aoyang tapi dia tak menduganya bahwa anak muda itu dapat menyerang berantai semacam itu. Maka itu, dia tak tak berani merayal, dengan cepat dia memutar goloknya, sehingga dia dapat menangkis serangan-serangan anak muda itu, kemudian, melompat mundur. Tian San Sian Eng serunya. Apakah kau benar-benar memilih jalan kematian tegurnya dengan suara mengguntur? Apakah kau benar-benar mau mengambil jalan damai dengan pihak Moa Insya? Anak muda itu sebetulnya bernama Aoyang Bun, dia ketawa dingin mendengar pertanyaan orang. HMMM, walaupun orang-orang pek, buwe, kau terkurung oleh lautan pedang dan golok, tapi mereka tentu tak akan menyerah pada manusia-manusia semacam kau katanya dengan suara menghina. Majulah, aku juga tak akan berlaku sungkan-sungkan lagi. Jiwamu pasti akan kukirim ke akhirat. Jangan kau bicara terkebur, Tian San Sian Eng tanda seru bentak Ciu Ye. Hari ini adalah hari kematianmu, walaupun kau dapat lolos dari tangan kami, tapi apakah kau dapat lolos dari panah beracun kami? Tak guna kita banyak bicara, seru Aoyang Bun dengan suara yang keras. Majulah dan dia sendiri telah menerjang Ciu Ye. Pedangnya ditusukan ke perut orang, sehingga Ciu Ye terpaksa harus menangkisnya. Suara dua senja itu bentrok terdengar nyaring. Kemudian Aoyang Bun telah membarengi menyerang lagi dengan jurus Tsu Seikim Che atau menyawar ruang emas pedangnya bergerak cepat sekali. Berulang kali Ciu Ye terpaksa harus menangkis serangan orang. Dia tahu Tian San Sian Eng liai, tak boleh dibuat main, maka itu, tanpa beraya lagi dia mengangkat geloknya tinggi-tinggi untuk menangkis, kemudian tangan kirinya diulap-ulapkan dua kali. Terlihat beberapa orang terjun ke dalam air, itulah anak buah Ciu Ye yang telah bersiap-siap. Mereka menyelam ke dalam air dan menuju ke perahu dengan maksud membor bagian perahu itu. Inilah hebat, kalau sampai perahu itu kena dibuat tentu mereka yang ada di perahu ini akan ikut karam. Sedangkan kalau mereka pandai berenang, mereka tak mungkin lolos dari panah beracun orang-orang Moha Insya itu. Disebabkan itu, Aoyang Bun dan Sang Ming jadi nekat, mereka bermaksud untuk menawan Ciu Ye, karena dalam anggapan mereka, memenangkan perang harus merubuhkan panglimanya terlebih dulu. Maka itu, dengan seruan yang panjang, Aoyang Bun dan Sang Ming mengerahkan ilmu pedang Liao Hoan Toat Bengkia mereka, menyerang secara berantai pada orang-orang Ciu Ye, sehingga mereka jadi terdesak hebat. Yang benar-benar kewalahan adalah Ciu Ye, sebab dia bertempur seorang diri melawan Aoyang Bun, maka itu, dikala orang menyerang dia secara berantai, maka dia jadi kebuakan juga. Sang Ming Su Teh E seru Aoyang Bun pada adiknya pada suatu ketika. Mari kita tangkap orang si Ciu ini dan pedangnya lebih gencar lagi menyerang Ciu Ye, sehingga benar-benar Ciu Ye keripuhan. Tapi, biar bagaimana Ciu Ye tetap seorang jago yang cukup kosan, dia tak menjadi gugup disebabkan keadaannya itu. Dia memutar goloknya untuk melindungi tubuhnya dari serangan pedang Aoyang Bun, sehingga terdengar berulang kali suara benturan senjata tajam mereka. Kemudian dia melompat ke buritan sambil berteriak, angin kencang tanda seru itulah kata-kata sandi untuk mereka, yang artinya kabur. Aoyang Bun dan Sang Ming jadi gugup melihat orang akan kabur. Kalau sampai Ciu Ye dan kawan-kawannya terlepas dari tangan mereka, maka akibatnya akan hebat bagi mereka. Maka dari itu, dengan menjejakan kaki, mereka melesat ke arah buritan, namun mereka agak terlambat, karena Ciu Ye dengan kawan-kawannya telah mengejutkan tubuh mereka, melompat ke perahu mereka. Aoyang Bun dan Sang Ming jadi mengeluh, kalau sampai orang-orang Moa Insya itu terlepas, mereka bisa celaka. K.H.U. Sin H.O.O. yang menyaksikan sejak tadi jalannya pertempuran antara Tian San Sian Seng dan Ciu Ye serta kawan-kawannya itu, jadi menggeleng-gelengkan kepala. Walaupun kalau dilihat sepintas lalu orang-orang itu mempunyai kepandayan ilmu silat yang cukup lumayan, tapi tak ada sarinya, mereka hanya baru mempelajari kulitnya saja. Waktu melihat Ciu Ye mau melarikan diri, K.H.U. Sin H.O.O. juga jadi berkhawatir. Karena biar bagaimana, kalau sampai orang Ciu itu terlepas, mereka bisa celaka. Perahu yang mereka tumpangi ini akan tenggelam karam diboro oleh orang-orangnya Ciu Ye. Maka itu, cepat-cepat K.H.U. Sin H.O.O. melompat ke arah buritan, gerakannya gesit sekali, sehingga orang-orang yang ada di situ tak dapat melihat tegas. Lalu dengan mengeluarkan bentakan tahan dia mengulurkan tangannya menjamret punggung Ciu Ye. Ciu Ye mengetahui datangnya serangan itu dari samberan angin, namun ketika dia belum tahu apa-apa, tak terduga punggungnya sudah kena dicengkeram oleh K.H.U. Sin H.O.O. sampai orang Ciu Ye itu mengeluarkan seruan tertahan. Lebih-lebih ketika dia merasakan dua jalan darahnya tertotok, yaitu Juan Mahiat serta Hie Keng Hiatnya, seketika ITN juga semangatnya lenyap dan tubuhnya jadi lemas di dalam cengkeraman K.H.U. Sin H.O.O. Pada saat itu K.H.U. Sin H.O.O. sendiri telah turun di buritan lagi dengan di tangannya menenteng Ciu Ye. Perintahkan orang-orangmu untuk menyingkir perintah K.H.U. Sin H.O.O. dengan suara yang berwibawa. Nanti Pin Cheng melepaskan K.H.U. dalam keadaan selamat. Ciu Ye mendelikan matanya pada orang yang telah menawannya, dilihatnya bahwa orang itu adalah H.U. S.O. yang menjadi penumpang kapal Choa Wiesie itu juga. Dia jadi mendongkol dan matanya mendelik bertambah lebar. Anak buah Ciu Ye jadi terkejut melihat pimpinan mereka kena ditawan musuh, mereka jadi berseru-seru murka dan akan meluruk ke kapal Choa Wiesie, sehingga jurangan kapal itu jadi ketakutan sekali dan bersembunyi di belakang tiang layar. Apalagi waktu dilihatnya anak buah Ciu Ye telah mementang. Gendawa dengan anak panah ditujukan ke arah kapalnya, tubuh orang si Choa yang menjadi jurangan perahu itu jadi menggigio saking ketakutannya. K.U. S.O. telah meletakkan Choa Wiesie di lantai perahu, tapi Choa Wiesie tetap tak dapat bergerak, karena dua jalan darah penting yang berada di tubuhnya telah ditotok oleh Wiesie itu. Itulah yang membuat hati Choa Wiesie jadi mendongkol dan murka, sehingga dia jadi mengawasi Wiesie itu dengan mat mendelik lebar. K.U. S.O. telah merangkapkan tangannya sambil menyebut nama Seng Buddha. Perintah kantah anak buah S.O. mundur menjauhi perahu kami kata K.U. S.O. sabar. Nanti S.O. pasti kami lepaskan dalam keadaan selamat. Ciu Ye tak menyahuti, dia melotot kepada S.H.W. S.O. Sedangkan Tian San Sian Eng telah menghampiri mereka dan memberi hormat pada K.U. S.O. Terima kasih atas bantuan L.O. Ciam Pue C.Tanda seru kata mereka hampir berbareng dan memberi hormat kepada K.U. S.O. K.U. S.O. merangkapkan tangannya membalas pemberian hormat orang. Dan ketawa sabar. Tak ada yang perlu diucapkan terima kasih kata S.H.W. S.O. Semua ini ku lakukan hanyalah untuk keselamatanku juga, tak ada sangkut lautnya dengan kalian. Muka Tian San Sian Eng jadi berubah merah, tapi mereka tak marah dan tak berani berlaku ceroboh, karena tadi mereka telah melihat kegesitan orang, yang diduganya tentunya berkepandain tinggi sekali. Mereka menyingkir ke tepi perahu. K.U. S.O. telah menuju ke bulitan perahu, dia menghadapi kawannya C.U. Y.E. Dengarlah teriakku ya dengan suara yang enyaring. Kawan kalian berada di tangan kami, maka jika kalian melakukan suatu tindakan yang merugikan kami, jiwa kawanmu itu tak terjamin lagi jiwanya. Menyingkirlah, berilah kami jalan. Kawan-kawan C.U. Y.E. yang berada di kedua perahu berkepala naga itu jadi gaduh, mereka ada yang memaki-maki si H.U. E. S.O., ada juga yang kasak kusuk merundingkan sesuatu. Tapi nyatanya, kedua perahu itu kemudian menyingkir ke tengah, memberi jalan kepada perahu C.U. L. S.I.E. J.U. P.I. J. Lai K.U. S.I. N. H.O. melambaikan tangannya memanggil juragan perahu si C.U. A. itu, yang menghampiri dengan tubuh menggigil, K.U. S.I. N. H.O. memerintahkan padanya untuk menjalankan perahunya. C.U. A. W. E. S.I.E. mengiakan, dia lalu mengemudikan perahunya lewat di samping kedua perahu lawan yang telah menghadang perjalaan mereka. Tubuh C.U. A. W. E. S.I.E. jadi lebih gemetar waktu dia melirik dan kebetulan melihat pandangan orang-orang yang ada di atas kedua perahu itu yang garang luar biasa. Dia sampai menundukkan kepala tak berani menatap lagi. K.U. S.I. N. H. O. O. sendiri telah kembali duduk di samping Hon Hon. Dia tak memperdulikan Tian San Sian Eng, itu sepasang pendekar dari gunung Tian San. A. W. Yang Bun dan Sang Ming kakak beradik seperguruan itu juga salah tingkah. Sebetulnya mereka ingin menyatakan terima kasih mereka sekali lagi pada K.U. S.I. N. H. O. O. karena secara tak langsung H.U. S.I.O. tua itu telah menyelamatkan jiwa mereka. Tapi melihat sikap H.U. S.I.E. S.I.O. itu yang dingin dan wajahnya yang murung, mereka jadi tak berani menghampiri. Akhirnya mereka duduk di dalam. Tenda. Perahu meluncur terus, sedangkan kedua perahu Mo Insya mengikuti dari belakang dalam jarak tertentu. K.U. S.I. N. H. O. O. melihat itu, dia memerintahkan C.U. S.I.E. untuk mempercepat jalannya perahu. Dengan kegugupan menguasai dirinya, C.U. A.U. S.I.E. mengiakan, lalu menambah kecepatan jalannya kendaraan air ini. Setelah berjalan agak jauh juga, akhirnya K.U. S.I. N. H. O. O. menggapokan tangannya pada Tianshan Sian Eng. Kemari kalian paugilnya. Cepat-cepat Tianshan Sian Eng menghampiri, mereka menjura pada H.U. S.I.O. itu. Ada perintah apakah tuti yang tanya mereka hampir berbareng. K.U. S.I. N. H. O. memang paling aneh sifatnya, kalau dia tak senang dengan seseorang walaupun orang itu menegurnya dengan kera yang sopan dan manis, toh dia tetap tak menyenangi orang itu. Maka itu, waktu mendengar pertanyaan Tianshan Sian Eng, dia hanya mendengus. Orang tua S.I. K.U. ini tadi telah mendengar kedua anak muda itu bicara terlalu tak kabur, padahal kenyataannya kepandaian mereka tak seberapa. Tadi kalian menyebut-nyebut tentang P.U. E. K.U. katanya dengan suara yang dingin. Kalian pernah apa dengan T.U. S.I. Chiang, itu kau kau dari P.U. E. K.U. Tanda Seru. Mendengar ditanyakannya T.U. S.I. Chiang cepat-cepat Tau Yang Bun dan Sang Ming memberi hormat. Kami adalah bawahan T.U. Kau 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 tanda seru mereka menyahuti. Apakah L.U. Chiang puai sahabat dari T.U. Kau 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 mereka tetap memanggil L.U. Chiang puai, sebab mereka melihat, selain usia H.U. E. S.I. itu sudah lanjut benar, juga kepandaiannya sangat tinggi sekali. Mereka menyaksikan kepandaian H.U. E. S.I. itu tadi waktu mencekuk T.U. E. K.U. S.I. H.U. telah mendengus. H.U. 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 Apakah T.U. S.I. Chiang pantas menjadi sahabatku si H.U. E. S.I. menggumam seorang diri, suaranya tawar. Aoyang Bun dan Suming jadi melengat. Tadi orang telah membela mereka, karena itu mereka menduga paling sedikit H.U. E. S.I. ini tentu sahabat kau kau mereka. Tapi nyatanya sekarang kalau didengar dari nada suaranya, si H.U. E. S.I. sangat meremahkan kau kau mereka itu. Mereka benar-benar jadi bingung. Tuti yang panggil mereka. Tapi belum lagi perkataan mereka itu selesai diucapkan, K.U. S.I. H.U. telah memotongnya, sebetulnya mengapa di antara kalian dengan orang-orang Moha Insya itu sampai terjadi bentrokan? Semua ini disebabkan orang-orang Moha Insya gila hormat menerangkan Aoyang Bun. Kami kebetulan lewat di daerah mereka, dan mereka telah meminta agar kami mengunjuk hormat pada ketuanya. Namun disebabkan kero mereka kasar, Boan Pue E. berdua telah menolaknya. Mereka jadi marah dan memusuhi Boan Pue E. berdua. K.U. S.I. H.U. ketawa dingin. Moha Insya memang bukan suatu perkumpulan yang baik katanya perlahan. Tapi Pue E. K.U. juga tak dapat disebut sebuah perkumpulan yang baik, karena aku sendiri sering mendengar tentang kekejaman orang-orang Pue E. K.U. yang sering mengganggu ketenangan masyarakat. Di sini, kebetulan kita berjumpa, aku si H.U. S.I. H.U. miskin ingin menasehati, agar setibanya di daratan, ku minta kalian kembali ke jalan yang benar, tinggalkanlah perkumpulan Pue E. K.U. yang kotor itu. Kulihat dari wajah kalian, kamu berdua masih muda sekali. Maka dari itu, kalau sampai kalian terjatuh ke dalam tangan Pue E. K.U. dan menjadi anak buahnya, maka hal itu bukanlah akan meajadi bahan tertawaan orang-orang Kang O. Aoyang Bun dan Suming jadi tak tenang, karena si H.U. S.I.O. sangat cerwet dan memberi nasihat-nasihat yang dirasakan tak perlu oleh orang S.I. Aoyang dan Suming. Yang membuat hati mereka mendongkoli alah tentang peakhinaan kepada K.U. 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 mereka sendiri. Maka dari itu, Aoyang Bun telah membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada K.U. Sin H.U. Tuti yang telah menolong kami, hal itu tentu takkan kami lupakan. Tapi, sekarang, kalau memang Locian Pue E. mengeluarkan sekali lagi kata-kata menghina terhadap kau-kau kami, dengan sangat menyesal kami harus mengatakan kepada Tuti yang, walaupun Kaisar dan Lautan Golok, kami takkan mundur, biarlah kami menebus segalanya dengan jiwa kami. Jadi apa maksud kalian tegur K.U. Sin H.U. dingin, sambil melirik pada Chiwia yang masih menggelep tak tak berdaya, karena jalan darahnya tetap membeku akibat totokan dari K.U. Sin H.U. Perahu Choa Wiesiai juga masih meluncur terus, diikuti oleh Muinsia dalam jarak tertentu. Aoyang Bun ketawa dingin. Bagi kami mati adalah biasa tanda seru katanya agak berani. Maka dari itu, kalau ada orang yang berani menghina perkumpulan kami atau kau-kau kami, biarpun mati, kami akan merenbelanya sampai titik darah kami yang penghabisan. Mendengar perkataan Aoyang Bun yang bersemangat itu, K.U. Sin H.U. tersenyum tawar. Hebat! Hebat katanya dengan suara mengejek. Kalian baru merupakan dua orang bocah bau pupuk, untuk apa bicara begitu sombong di hadapanku tanda seru. Tanda petik! Wajah Tian San Siangeng jadi berubah hebat, dari pucat lalu berubah menjadi merah padam lagi. Siapakah Sian Su sebenarnya? Tegur Sang Ming mendengkol. Apakah kau benar-benar ingin mengetahui namaku? Tanya si H.U. S.U. sambil ketawa. Sang Ming mengangguk. Yar, katakanlah, mungkin kalau memang Sian Su keberatan, memang tak menjadi soal, tapi semua ini pasti akan kami laporkan kepada kau 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 kami bagus seru K.U. Sin H.U. keras. Aku, memang ingin sekali-sekali dapat bertemu dengan Tio Si Chiang, agar aku bisa menghajarnya, agar lain kali kalau dia memilih anak buah lebih hati-hati dan memilih orang yang sopan, tahu etiket. Tanda seru. Tanda petik. Aoyang Bun jadi menegerutkan sepasang alisnya. Bolehkah Boan Pue mengetahui namai Sian Su yang besar? Tanyanya. H.M.M.M. Nama besar. Nama besar. Apa gunanya nama besar kalau dalam kenyataannya kita tak mempunyai kepandayan yang tinggi? Untuk apa semua itu tanda seru? Aoyang Bun dan Sang Ming jadi tambah menerongkol. Biar bagaimana mereka adalah anggota P.E.K.U., maka biar H.E.S.U. itu telah menolong mereka secatelak langsung, tapi kalau H.E.S.U. ini berani menghina kau cunya, mereka tentu akan bertempur menerjang H.E.S.U. itu. Melihat kelakuan kedua anak muda itu, kembali K.H.U. Sin H.O.O. ketawa ewa. Orang-orang di dunia persilatan memanggilku dengan sebutan si K.H.U. tua. Sedangkan namaku Sin H.O.O. tanda seru menerangkan Sin H.O.O. dengan suara yang perlahan. Sikapnya tenang luar biasa. K.H.U. K.H.U. Sin H.O.O. tanya Aoyang Bun dan Sang Ming terkejut. Walaupun mereka belum pernah bertemu dengan K.H.U. Sin H.O.O. Tapi mengandalkan cerita-cerita yang didengar dari orang-orang angkatan yang lebih tinggi dari mereka, mereka mengetahui kepandayan K.H.U. Sin H.O.O. sukar diukur. Mereka jadi menatap bengong pada H.E.S.U. tua itu, lalu beralih pada Han Han yang juga sedang mengawasi mereka, kemudian mereka memandang K.H.U. Sin H.O.O. lagi. Jiau Pai Jiale K.H.U. Sin H.O.O. telah ketawa-tawar. Pergilah kalian mengasuh, aku tak mau diganggu lagi katanya dingin, dia mengibaskan lengan bajunya yang kebesaran, sehingga serangkum angin serangan menerja Ngaoyang Bun dan Sang Ming, membuat kedua anak muda yang bergelar Tianshan Sian Eng jadi terhuyung ke belakang beberapa tindak. Mereka jadi kagum kera mengirim angin serangan titik meminjam tenaga luar hal itu jarang sekali dapat dilakukan oleh jago-jago silat, kafan sumpamanya mereka belum mengetahui dan bisa mengendalikan hawa murni yang berpusat di Tantian. Titik. Tianshan Sian Eng jadi tak berani beraya lagi, mereka mengundurkan diri dan duduk di tempat asalnya yang membelakangi bulitan. Sebetulnya nasib kedua orang Pek Buwe Kau itu masih baik, karena kalau saja Han Hon mengetahui bahwa Kau Kau dan Pek Buwe Kau itulah yang menyebabkan ayah dan ibunya menjadi gila, maka siang-siang jiwa mereka pasti akan terbunuh di situ juga oleh Kau Sin Hau. Untung saja si bocah hanya mengetahui bahwa orang yang mendatangi rumahnya adalah Kim Sihwi Hang, Boto, Jai Suoke dan Giyok Hoksia. Sebab itulah, walaupun Kau Sin Hau mengetahui jeleknya perkumpulan Pek Buwe Kau yang sering main hakim sendiri dan sangat telengah sekali, namun dia tak membunuh orang Pek Buwe Kau itu, dalam anggapannya mereka tentu tak mengetahui segala apa yang dilakukan oleh Kau Kau mereka sendiri. Itulah nasib baik dari Tianshan Sian Eng. Terima kasih telah menonton!